Kisah Bima mengamuk di hari ke-8 Perang Berata Yuda, 8 Saudara Durya Dana Gugur Seketika Perang Berata Yuda merupakan punca dari konflik perebutan kekuasaan yang terjadi di Hastinapura oleh para dinasti Kuru Perebutan kekuasaan yang merupakan penyebab berang ini terjadi karena para putra Drashtarastra tidak mau menyerahkan tahta Kerajaan Kuru kepada saudara mereka yang lebih tua Yaitu Yudhistira salah satu lima putra Pandu alias Pandawa Pada hari ke-8 Perang Berata Yuda, Bima membunuh 8 putra Drashtarastra atau saudara dari Durya Dana Kedelapannya yaitu Sunaba, Adyaketu, Wahwasin, Kundadara, Mahodara, Aparajita, Panditaka, dan Wisalaksa Sunaba, Adyaketu, Aparajita, dan Wisalaksa gugur dengan kepala terpenggal Sedangkan yang lainnya gugur karena senyata panah yang diluncurkan oleh Bima Salah satu yang meninggal yakni Wisalaksa dikisahkan dalam parwa ke-6 yaitu Bismaparwa Dikisahkan bahwa ia enggan dibunuh oleh Bima selain Wikarna Dalam Perang Kuru Setra ia memihat Durya Dana Saat peperangan menginjak hari ke-8, ia dan saudara-saudaranya mencoba mengalahkan Bima dengan serangan panah bertubi-tubi Hal itu membuat Bima sangat marah sehingga ia membalas serangan para korawan dengan sangat garang Saat menghadapi Wisalaksa, Bima tidak marah Ia berpikir sejenak setelah mengenam berbagai kejadian yang dialaminya pada masa lalu Maka Bima tidak segan untuk membunuh Wisalaksa Dengan tiga batang anak panah, ia memenggal kepala Wisalaksa Setelah menyaksikan kematian mereka, Durya Dana memerintahkan para saudaranya yang masih hidup untuk membunuh Bima Namun, tak satupun putra Drestarastra yang berani maju menghadapi Bima setelah mereka menyaksikan kematian 8 saudaranya Sementara itu, Sang Kuni dengan didampingi oleh putra Heredika dari kerajaan Satuwata menyerbu pasukan Pandawa Pasukan penyerbu tersebut merupakan kavaleri gabungan dari berbagai kerajaan di India Seperti Kamboja, Sindhu, Mahi, Arata, dan yang lain-lainnya Untuk menandinginya, Irawan yang merupakan putra Ajuna maju ke Medan Laga sambil membawa pasukan berkuda dalam jumlah yang sangat besar Dengan padang dan panah, Irawan berhasil membunuh para saudara Sang Kuni, kecuali Resaba Setelah pasukan Sang Kuni kacau balau, Durya Dana mengirim raksasa Alambusa untuk membunuh Irawan Kemudian, terjadilah pertempuran sengit antara Irawan melawan Alambusa Keduanya sama-sama menggunakan kekuatan sihir, sama-sama sakti, dan saling menghancurkan Saat Irawan memunculkan sekor naga raksasa, Alambusa menanggapinya dengan menjelma menjadi sekor burung Garuda raksasa Burung siluman tersebut berhasil membunuh naga siluman yang dipanggil Irawan Hal itu membuat Irawan terpaku menyaksikan kekalahannya Pada saat itu juga, Alambusa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memengal leher Irawan Untuk diketahui bahwa ibu dari Irawan bernama Ulupi, putri Korawiyah dari bangsa naga Perkahwinan Arjuna dengan Ulupi dikisahkan lebih dulu daripada dengan Subhadra, ibu Abimanyu Usia Irawan pun lebih tua daripada usia Abimanyu menurut versi ini Irawan dalam versi Mahabrata muncul pertama kali ketika para Pandawa menjalani masa pembuangan di hutan selama 12 tahun Yang tercatat dalam parwa ketiga berjudul Wana Parwa Dalam kitab tersebut, diceritakan bahwa Arjuna diutus oleh Yudhistira, kakak sulungnya Untuk bertapa mencari pusaka sebagai bekal untuk menghadapi para Korawa Ia akhirnya mendapatkan pusaka bernama Pasupati Pemberian Dewa Siwa Arjuna kemudian diundang oleh Dewa Indra untuk tinggal di kayangan untuk beberapa waktu Karena jasa-jasanya menumpas para asura musuh Dewata Pada saat itulah Irawan datang menyusul Ia naik ke kayangan dan mengaku sebagai putra Arjuna Setelah mendapatkan bukti-bukti yang jelas Arjuna pun mengakui Irawan sebagai putranya Terima kasih telah menonton!